Jadi ketika bahan bakunya ini murah, nutrisinya rendah, kalau dihitung-hitung dibandingkan kalau dia lebih mahal, berarti ya lebih mahal, nggak ekonomis. Jadi kita harus ngitung dulu, kita harus tahu analisis proksimatnya dulu setiap bahan baku makan, supaya kita bisa ngitung, oh ini bahannya ekonomis, oh ini bahannya tidak ekonomis, oh ini bahannya pelantabilitasnya bagus, oh ini bahannya kurang pelantabilitasnya gitu. Itu harus tahu, kita harus tahu semua dan harus memastikan juga kalau untuk belanja bahan baku makan, itu dicek bahan bakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Eduternak. Buat teman-teman semua yang berada di channel Gaper, bisa teman-teman follow juga channel Eduternak, supaya nanti juga mendapatkan ilmu atau sharing edukasi dari kami, segaligus informasi update seputar pelatihan-pelatihan yang kami selenggarkan. Kemudian teman-teman juga bisa update seputar informasi duling kandang yang sering kita lakukan, kayak gitu. Nah, pada hari ini kita akan sedikit belajar seputar bagaimana cara mengizun formula konsentrat yang murah dan berkualitas. Jadi yang menurut saya formula konsentrat yang murah dan berkualitas itu kembali ke spek yang mau kita buat. Nah, spek itu kan untuk mungkin kebutuhan cempe tadi ya, untuk krebsit ya, itu aja protein 21%. Artinya kita harus punya bahan bagus buat protein yang proteinnya sangat tinggi, di angka misalkan 30% up, kayak gitu. Jadi, ketika di mix-mix nanti akan mendapatkan konsentrat dengan protein yang tinggi. Nah, beda lagi ketika kita main-main di pengemukan ya. Pengemukan dan pembesaran beda ya. Kalau pengemukan itu ketika dia pertumbuhannya udah macet, tinggal ngisi, apa namanya, ngisi daging aja. Sama lemak, pertulangannya udah macet, udah nggak jalan. Itu beda-beda. Jadi, kalau kita bikin konsentrat, kalau saya pribadi ya, kalau untuk kapasitasnya kecil, itu sebaiknya beli konsentrat yang sudah ada, tinggal nanti beli beberapa bahan-bahan. Bahan-bahan, kayak misalkan apa, kayak misalkan bahan-bahan sumber energi, ya misalkan bungel gedele, misalkan bungel koprah, atau CGF, kayak gitu-gitu, yang proteinnya tinggi lah. Itu paling nggak ada dua macem. Kemudian, bahan-bahan yang karbonnya tinggi. Nah, karbonnya tinggi contohnya apa? Kalau yang paling mudah didapat, ya kayak gaplek, kayak pekatul, kayak jagung giling. Nah, itu yang paling mudah didapat. Kemudian, yang pasti, ya premik ya ada mineral, ada vitamin, ada garam. Nah, itu juga harus ada dalam konsentrat. Jadi, setelah kita punya konsentrat yang udah jadi tadi, yang ada di pasaran yang nggak terlalu mahal, nah itu kita tinggal bikin spek sesuai dengan kebutuhan si ternak tadi. Kayak domba, misalkan waktu cempe, kalau butuhnya protein tinggi, misalkan kita punya konsentrat dengan protein cuma 14, ya kita tambahkan bahan sumber protein. Nah, itu disusunya pakai Excel. Jadi, kalau saya biasanya buatnya itu ya pakai Excel. Setelah kita tahu, misalkan konsentrat A, merek A ini harganya sekian, speknya, bahan keringnya berapa, proteknya berapa, lemak kasarnya berapa, selak kasarnya berapa, TDE-nya berapa, CA dan B-nya berapa. Nah, itu nanti kita masukin semua datanya, setelah itu kita cari dulu, oh, BKK ini apakah lebih murah daripada konsentrat. Dalam hal murahnya ini ekonomis ya, ekonomis itu artinya gini, antara nilai nutrisi dengan harga itu lebih murah. Jadi, ketika bahan bakunya ini murah, nutrisinya rendah, kalau dihitung-hitung dibandingkan, kalau dia lebih mahal, berarti ya lebih mahal, nggak ekonomis. Jadi, kita harus ngitung dulu, kita harus tahu analisis proksimatnya dulu setiap bahan baku makan, supaya kita bisa ngitung, oh, ini bahannya ekonomis, oh, ini bahannya tidak ekonomis, oh, ini bahannya pelatabilitasnya bagus, oh, ini bahannya kurang pelatabilitas, itu harus tahu, kita harus tahu semua, dan harus memastikan juga kalau untuk belanja bahan baku pakan, itu dicek bahan bakunya, karena kadang kayak misalnya kalau praja itu, dia varianya banyak, varianya banyak. Jadi, harus benar-benar memilih antara kualitas, pelatabilitas, dan nilai keekonomisan setiap bahan baku pakan. Setelah itu baru diformulasi. Jadi, sebenarnya simpel nggak? Kalau saya pribadi, untuk ngomongin kualitas set, nggak harus yang banyak variasi, nggak harus yang sampai 20 varian, jadi kalau saya pribadi, ya mungkin untuk ngomongin bahan baku, sumber protein, memang kalau untuk di daerah, itu kan susah ya, untuk di daerah kabupaten itu susah. Jadi, kita pasti harus mendatangkan dari luar daerah. Kalau misalnya daerah jaringan ada pengolahan kopra, nah itu bisa dipakai. Misalnya teman-teman di daerahnya ada gudang penjualan BKK, nah itu bisa juga beli di situ. Kalau nggak ada ya, terpaksa dari luar, luar kabupaten kayak gitu. Nah itu porsinya nggak bisa terlalu banyak, porsinya anggap saja di angka 30% lah, dari konsentral tadi. Jadi pemakaiannya dikit, tapi memang sangat berkualitas. Karena apa? Karena kalau menurut saya pribadi, semakin kita jauh mendatangkan bahan bakupakan, itu kosnya semakin tinggi. Jadi nggak ekonomis. Kalau bahan sumber energi itu kan banyak di wilayah jenengan, ada jagung giling, ada pekatul, ada kulit singkong lah, ada apa namanya, gaplek lah, cara sejanya. Itu bahan sumber energi semua. Jadi bahan sumber energi itu pati-patian, kalau saya bahasakan sederhananya kayak gitu. Jadi pati-patian yang dia itu energinya tinggi, BETN-nya tinggi. Nah itu sangat menimpahkan gitu. Nah kalau untuk premik, ya kita ngomongin premik itu rata-rata memang impor ya kebanyakan, sehingga pasti datangin dari luar. Nah kalau bisa mungkin juga teman-teman bisa belanja di kami. Nah itu lah kami fokusnya di suplai premik. Nah teman-teman juga nanti bisa dapat ebook A, bukan ebook ya, excel untuk membuat nutrisi atau membuat formulasi pakan. Termasuk juga membuat formulasi pakan komplit, nah itu ada juga di situ. Jadi teman-teman, kalau mau bikin formulasi konsentrat, ya pakai excel, nanti kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan excel-nya, bisa nanti hubungi saya, supaya nanti bisa saya send. Itu. Kalau ngomongin berkualitas, ya tetap secara hitungan, itu belum tentu secara kualitas udah bagus misalkan. Tapi kembali lagi ke tahapan ketenaknya. Jadi waktu pemberian, dia ini palata biasa bagus apa enggak? Kalau misalnya enggak bagus, ya percuma, percuma. Jadi bahan bagus, meskipun nutrisinya bagus, tapi tidak disukai ternak, itu yang susah. Makanya kadang ada teman-teman yang menambahkan flavor, ada teman-teman yang menambahkan menambahkan kak tovra sebagai aroma yang baik. Lalu juga ada retes, menambahkan aroma yang ada manis-manisnya, begitu-begitulah. Itu tujuannya supaya ternaknya suka. Jadi, bikin konsentrat untuk kapasitas kecil, mending jangan, mending nge-mix aja. Bahasannya itu, kalau di perayaman, perlayaran atau ayapan telur, yaitu semi-self-mixing. Nah, itu bahasannya kayak gitu. Kalau kita full mixing, full self-mixing, atau kita datangin bahan-bahan buahnya, itu kayaknya terlalu banyak kosnya. Terlalu banyak kosnya, terus juga belum tentu ya lebih murah, malah nanti ribet untuk dalam penyimpanannya, karena bahan-bahan juga ada umurnya. Jadi, kayak kopra tadi, kalau jenengan nyimpannya itu di area terbuka, tidak kedap udara, nanti lama-lama aramanya akan hilang juga. Belum lagi yang kutuun dalam sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, sharing-sharing seputar konsentrat berkualitas. Kalau kita full beli konsentrat apa namanya, jadi, yang ada di pasaran yang berkualitas, berarti harganya lebih tinggi. Karena selat kasarnya lebih rendah. Intinya ada di itu tadi, semakin murah bahan bagus, semakin murah konsentrat itu, biasanya selat kasarnya lebih tinggi. Itu saja sih, mungkin dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, atau bisa juga masuk di grup WhatsApp-nya Kaper, ada grupnya. Silahkan cek di deskripsi di situ. Terus juga, buat teman-teman yang ingin belajar lebih, kita ada pelatihan juga, silahkan teman-teman cek juga, di situ ada informasinya lebih lengkap. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!